Di sini masih banyak jemaah yang tertinggal juga guys Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hari ini kita akan melaksanakan sholat Idul Attaha di Masjid Abbas Jadi seperti apa kemeriahan lebaran tahun ini ya Alhamdulillah tahun kemarin Idul Fitri di Indonesia sekarang udah di Arab Saudi lagi Jadi tonton terus video selengkapnya di channel Fitri Adana Oke kita langsung aja lihat situasi terkini ya Jadi sahabat seperti inilah suasana lebaran di Arab Saudi Hari Raya Idul Attaha Kita lagi kebingungan ya Mbak ya Biasanya kita di sholatnya di lapangan ya Tapi sekarang kayaknya semuanya di Masjid Abbas ya Ya lebih dipusatkan ke masjid-masjid besar Waduh udah mau mulai guys Kita lewat sini aja Dan disini masih banyak Jemaah yang tertinggal juga guys Kita tertinggal guys Udah tertinggal nih Karena biasanya kita carinya di rumah ya Iya Jadi sekarang ini kita tertinggal karena jauh banget dari rumah ini Oke Kita lanjut lagi nanti ya Sambil kita cari sholat dulu ya Oke Terima kasih Assalamualaikum Alhamdulillah Sudah Kelaksanaan Sulat Idul Adha sudah selesai ya Untuk Kata Ta'if khususnya Di Masjid Saidin Dan disini ada Nawaf Nawaf, halo Apa kabar Nawaf Gimana, senang gak bisa sulat Id lagi Di Arab Saudi, senang ya Iya, Alhamdulillah Masya Allah Oke, kita ke Mama yuk Kita ke Mama aja Mama ada disana Mama ada disana Ya Ya Muhammad, bagaimana, Ta'if bin Masya Allah Id Mubarak Alhamdulillah, kulusana Ta'if bin Masya Allah, ada Rijal Mia, Mia, Hada, Saudin Bas Mia, Mia, Hada, Masya Allah Bagaimana, ya Muhammad Malah, sana Safar, Indonesia Seharinya nih Masya Allah Alhamdulillah Ah iya, syukran Yo kesana Masya Allah Disini ada orang Indonesia bule guys Ini Indonesia bule nih Ya, Minalaitin juga How are you today Fine, I'm fine Thank you Way from From Prancis Jadi dia Indonesia tapi bule guys Rambutnya aja yang bule dia itu Bule mana nih, bule Cikampek Cikampek sama sekarang Oke, kita ke Ke Fitri Adinawa Seperti apa Fitri Adinawa Tuh Dia lagi Sampai disini guys Nunggu Nunggu apa nih Nunggu apa nih Apa Gimana, Nawaf Babarannya Di Indonesia sama Di Sabdi Lebih seneng mana, Nawaf Di atas Ya Ya Ini Kita baru selesai Sholat Sudah diundang untuk Sarapan Ya Seperti bersara Diundang ini loh Ini Jutawan Malang Ini guys disini Sultannya orang Indonesia disini Oke, kita sambil jalan kesana yuk Ayo, ayo Kita langsung ke rumahnya Jutawan Malang guys Dan disini Masih banyak orang yang Iya Mendengarkan khutbah Ya, mendengarkan khutbah Ayo, Nawaf sini dong Jadi kalau di Arab Saudi ini sahabat ya Rata-rata Kalau kita sholat Jadi semuanya itu Kalau yang perempuan Kalau orang Arab sendiri Kebanyakan memakai abaya Sekaligus itu mukernah Ya, betul sekali Dan disini Masih ada yang Perempuan Indonesia nih mas Kita wawancarai sedikit Mau gak ya Halo Minala Aydin semuanya Masya Allah Dibilang banyak sih ya orang Indonesia Pak Aydin ini loh teman-temannya Selain mereka juga kerja di majikan Ada juga sebagian yang Sudah berkeluarga dengan Orang luar ya Seperti Bangladesh Ada juga yang orang Arab Saudi Dan juga kebanyakan juga yang Mereka itu kerja di luaran Seperti Teman saya yang akan saya datangin ini Beliau Masya Allah Punya majikan baik Bisa bekerja di luar dan Penghasilannya luar biasa Masya Allah Oke kita lihat suasana jalan dulu Nah sekarang kita menuju ke rumah teman kita yang tadi ngundang untuk Ya untuk futur bareng Gata orang sini itu untuk sarapan Sekalian silaturrahim Dan nanti setelah selesai Silaturrahim Kita langsung ke makom Abah Sebenarnya kamu ke makom dulu ya Nanti aja Nggak apa-apa Ini kan dekat disini nih Ini di tiang nomor 2 ini guys Itu makomnya Abah Ada disitu Di mobil kuning nanti ya Kurang lebih disitu Jadi ada suasana yang berbeda ya Fitri Adenafa ya Untuk idul adha dengan idul fitri yang kemarin ya Apa tuh yang berbeda Kebadahnya ya Kemarin kita kumpul Ya bareng sama keluarga ya Sekarang ya terpisah untuk sementara ya Ya Kebetulan juga anak-anak kalau di Madura Kalau idul adha itu nggak pulang Nggak pulang dari pondok ya Masih ada di pondok Betul sekali Jadi Apa namanya Kita lebaran cuma bertiga nih sekarang Oke Nanti aja pulang Oke kita naik ke rumah teman Dan Alhamdulillahnya sih yang Temen saya ini dapat Punya kontrakan sendiri ya Jadi tidak ngumpul Bersama ngajikan Aduh masin-masin guys ini jalan Dan itu mobil pribadinya guys Mobil pribadinya yang putih tuh Fortuner Nih Ini mobil pribadinya dia Kita naik ke kontrakannya Nanti see you di atas ya Waktu guys Nggak bisa naik guys Kecapean dia tuh Soalnya tingkat berapa ini Tinggal Satu lagi tuh Tingkat tempat ya Empat apa lima nih Kita naik ke atas Tuh udah sampai Masya Allah kemana semua nih orangnya Masya Allah kemana semua nih orangnya Masih Masih di masjid Enggak itu masih di belakang Alhamdulillah Sudah sampai disini Masya Allah Sudah ada hidangan ya Masya Allah Sarapan hari ini Lebaran di rumahnya Bu Sultan nih Mbak Asna Masna selamat itu Waalaikumsalam Sehat Mbak Alhamdulillah atas undangannya Ini bisa putur di rumahnya Mbak Asna Disini juga ada Mbak Uni Sehat Mbak Jadi semuanya ini Aila keluarga ya Masya Allah Menunya ada menu Es melon Masya Allah Ini juga menu Ini apa mak? Makronik zamel Ini juga makanan Masri Dan tak lupa Makanan Indonesia Lontong sayur guys Masya Allah Tampak 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 Ini teman-teman ya Ini makanan Masri ya mak ya Apa tuh Oh aneka buah guys Bukan buah Sayur Oh sayur Tandas-tandas Kadang saya suka bener Ini apa ini mak? Tomat Tomat Ini kusat Kalau kata orang Indonesia Kusat 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 Labu siam Labu-labu Ini apa mak? Itu Paprika Paprika Fil-fil Masya Allah Ini ada kentang ya Pokoknya ini mau Menu Indonesia ada Saya mau menu ini dulu Ya silahkan Silahkan Menu apa tuh? Ini Ini masih biliran ya teman-teman yang lain Jadi kita makan dulu Absen pertama disini ya Tuh Fitri Adenafa makannya itu guys pagi-pagi guys Musik Game Ini Pak Pak Lumer ya? Wah Itu enaknya sama sauce tuh Mantap Ayo kita makan dulu ayo 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 mau makan apa tuh seperti itu tuh makannya tidak ada Alhamdulillah ini ada datang baru lagi ada bule cikarang juga ini guys Masya Allah cuman rambutnya aja kayaknya kayaknya ini pemain dari ini ya Belanda dari mana itu Fransis ya Masya Allah ada Ustadznya Nawaf disini Oh bukan itu abal-abal itu Ustadznya itu kok pinter bahasa Jawa bulenya ini bule cikarang nggak pernah pulang ke rumahnya ini guys berapa tahun Lut 30 tahun hampir 30 tahun Lut terlupa tuh gitu ya tiga dihabilin semua sama dia itu punya istri ketiga itu guys Masya Allah sayurnya ini telurnya ini tetap sendiri ya Oke kita lanjut ke tempat yang lain karena disini sudah ada pendatang baru kita pindah ke tempat lain enak sayangnya ya